Persihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Halo, 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 halo Maxindo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa apa kabar berjumpa kembali masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya ya Nah Mirsa seperti biasanya pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi-informasi menarik Seputar usaha atau bisnis Yang tentu saja selalu menggunakan alat-alat Maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo Karena toko mesin Maxindo menyediakan banyak sekali Alat-alat maupun mesin-mesin unggulan Untuk memajukan usaha Anda Mirsa Nah dari mulai alat pengolahan makanan Alat pengolahan hasil pertanian Sampai alat pengemasan Semua ada lengkap hanya di toko mesin Maxindo Jadi bagi Mirsa yang ingin membuka usaha Langsung saja nih datang ke toko mesin Maxindo Ataupun Mirsa bisa langsung mengunjungi website kami di www.maxindo.com Untuk melihat jenis-jenis mesin atau alat-alat untuk usaha Anda Yang tadi saya infokan dari mulai alat pengolahan makanan Alat pengolahan hasil pertanian Sampai alat pengemasan semua ada lengkap di toko mesin Maxindo Nah untuk contoh alat pengolahan makanan Kita ada banyak sekali ya Mirsa ya Dari mulai alat pembuatan roti Alat untuk pembuatan pentol bakso Maupun alat untuk pembuatan minuman menyegarkan Itu ada semua di toko mesin Maxindo Jadi kalau misalnya Mirsa ingin membuka usaha Langsung saja datang ke toko mesin Maxindo tentunya ya Nah Mirsa pada kesempatan kali ini Saya memberikan informasi seputar usaha minuman segar plus menyehatkan Nah ini dia nih Mirsa ya Jadi usaha minuman segar ya Plus menyehatkan itu sangat bagus sekali Mirsa ya Dengan modal yang memang tidak terlalu besar Keuntungan bisa Mirsa dapatkan nih Mirsa ya Nah langsung saja nih ya Untuk kali ini ya Info usahanya yaitu info usaha Jualan susu Kedele ini Mirsa ya Nah ini dia nih Mirsa nih Untuk susu kedele ini ya Sangat bagus sekali nih Mirsa Dikonsumsi untuk Dari mulai Anak-anak ya Orang dewasa sampai orang tua juga Semua suka susu kedele ini Mirsa ya Maka dari itu Untuk membuat susu kedele Dibutuhkan alat atau mesin yang Pas nih Mirsa ya Tidak rewel nih Mirsa ya Nah biasanya Selama ini saya Pernah berbincang dengan para customer Yang memang sebelumnya Belum memiliki Alat atau mesin susu kedele Yang ada di toko mesin Maxindo Mereka menggunakan Blender biasa Nah tapi Di samping itu Ada permasalahan yang timbul Mirsa Yaitu Dia sudah berkali-kali Mengganti Blender nih Mirsa Jadi yang rusak itu Disingkirkan Beli yang baru Yang rusak disingkirkan Beli yang baru Nah itu Memakan Biaya yang memang Cukup banyak Mirsa ya Nah biasanya Permasalahan itu Terdapat Pada gear di tengahnya Karena memang Blender biasa pada umumnya Menggunakan bahan plastik Dan untuk membuat Susu kedele Ya Dia Memproduksi Kurang lebih 5 sampai 10 kilo per hari Nah di samping Rotornya yang memang Atau motornya Cepat panas ya Dan untuk Gear Penghubung Antara Pisau ya Dan mesin Itu cepat aus Ini Mirsa ya Nah Ada yang pecah Ataupun ada yang selek Itu Macam-macam Mirsa Permasalahannya Maka dari itu Hari ini kami Menawarkan kepada Anda Yaitu Alat susu kedele Ya Tipe SYB66 Nah ini dia Mirsa Yang Tepat sekali Untuk Anda gunakan Jika Anda Ingin membuka Usaha Susu kedele Ataupun Sudah menjalankannya Tapi masih Menggunakan Blender Biasa pada umumnya Nah ini dia nih Mirsa Sangat cocok sekali Untuk tipe SYB66 Dari toko mesin Maxindo Dan untuk kapasitasnya Gak main-main Mirsa Bisa menghasilkan 60 kilo Kacang kedele Per jam Nah ini luar biasa nih Mirsa ya Jadi Untuk Kapasitas yang memang Luar biasa Dan untuk Proses Pembuatan Susu kedele Yang gak terlalu ribet Mirsa ya Jadi Biasanya Mirsa Menggunakan blender Biasa Kacang dan airnya Itu di blender Lalu Selanjutnya Mirsa bisa saring Dan Proses selanjutnya Pastinya dimasak ya Mirsa ya Tapi menggunakan alat ini Mirsa bisa langsung Memasukkan Kacang plus air Ya Dan Sudah otomatis Disaring Mirsa Jadi Keluar Siap untuk Dimasak nih Mirsa ya Oke Untuk Menghemat waktu Saya akan menjelaskan Untuk cara Pengoperasian Ataupun Perawatan dari alat ini Mirsa Yuk langsung aja Nah Alat ini adalah Alat susu Pembuat susu kedele Tipe SYB66 Dari toko mesin Maxindo Untuk keseluruhan Materialnya Dibuat dari bahan Stainless yang sangat Berkualitas Jadi Mirsa Mirsa gak usah khawatir Alat ini aman gak ya Untuk Minuman Jenis susu kedele Pastinya aman Mirsa Karena terbuat dari Bahan stainless Yang sangat berkualitas Gak hanya untuk Penampungan susunya Ataupun hopper Yang dibuat dari Bahan stainless Alat ini juga Untuk bagian bodinya Ataupun kaki-kakinya Dibuat dari bahan stainless Juga Mirsa Jadi Alat ini sangat aman Sekali untuk makanan Plus Maksudnya minuman ya Plus untuk cara Pembersihannya Gampang sekali Karena dibuat dari Bahan stainless Yang memang permukaan Licin Jadi Untuk cara pembersihannya Tinggal dielap aja Mirsa ya Gampang banget kan Nah Oke Untuk bagian Atasnya terlebih dahulu Ya Disini Terdapat Hoppernya Atau corongnya Fungsinya itu Agar memudahkan Anda Mirsa Dalam memasukkan Air plus kacangnya Ya Ke mesinnya ya Yang selanjutnya Akan digiling Atau diproses Untuk mendapatkan Susu Kedelai Yang segar ya Mirsa ya Nah Untuk kerannya ini Ya Nah berfungsi Untuk apa nih Mirsa Nah kerannya ini Jika pemirsa Sudah memproduksi Banyak ya Kurang lebih 60 kiloan Ya per hari Mirsa bisa sambungkan Kerannya Ke selang air Ya Nah jadi Mirsa tinggal Memasukkan Kedelai Dan selangnya Atau kerannya itu Dia fungsinya Untuk mengalirkan Air nih Mirsa ya Jadi kalau misalkan Mirsa Kapasitasnya Per hari masih 5-10 kiloan Mirsa bisa Langsung aja Memasukkannya Dengan muk Ataupun bahan yang lainnya Dimasukkan antara Si kacang Dengan si air Tentunya Untuk perbandingan Antara kacang Dan air Itu Nanti tergantung resep Masing-masing ya Mirsa ya Oke Nah untuk Yang satunya lagi Ini ada Pelindung atau hopper Dia melindungi Ya Agar Si ampasnya itu Tidak terciprat Kemana-mana Nah jadi Mirsa Alat ini Kelebihannya adalah Dia untuk Susunya Dia sudah Tidak ada ampas Jadi nanti Ampasnya dia Memisah Mirsa ya Nah oke Nanti ini akan Dipasang Di sebelah Sini Mirsa Di belakangnya Biasanya ya Nah ini Mirsa tinggal Buka Bautnya saja Ya Tinggal dibuka Bautnya saja Dan Mirsa bisa pasang Di sebelah sini Karena disini Sudah ada Lubang ya Nanti Mirsa tinggal Langsung Pasang saja Mirsa ya Gampang sekali Untuk cara Pemasangannya Nanti juga Saya contohkan ya Mirsa ya Oke Nah kita Lanjutnya Nah untuk Setiap Pembelian Alat ini Ya Mirsa akan Dikasih Bonus Saringan Mirsa ya Untuk bonus Saringan Dan untuk bonus Saringannya juga Jika Jika terjadi Sobek Ataupun Bolong Mirsa tinggal Pesan saja Di toko mesin Maxindo Mirsa ya Nah Dan Mendapatkan juga Sil karet Nih Mirsa Tadi saya Sudah pasang Sebelumnya ya Untuk sil karetnya Nah Fungsi sil karet ini Agar tidak Bocor Saat Memasukkan air Nih Ke Mesinnya Ya Oke Langsung aja nih ya Kita akan Coba intip Bagian dalamnya Nah Disini Alat ini SJB66 Memiliki Tiga Kunci Sekaligus Jadinya Untuk alat ini Sangat aman sekali Digunakan Saat membuat Susu Kedelai Nah Kita akan buka Caranya gampang sekali Kita tarik ke atas saja Nah Kita tarik lagi Nah Satu lagi Nah Lalu kita tarik Nah Ini dia nih Mirsa ya Disini ada Dua buah batu Ya Nah Ada batu bagian atas Dan batu bagian bawah Fungsi batu ini Untuk menggiling Biji kedelai Yang masuk ke Dalam Mesin ini ya Nah Disini ada pair juga Untuk mendorong Agar Si batu bagian atas itu Bertemu dengan Batu bagian Bawah ya Dan untuk bagian atas Disini Dilengkapi dengan Setelan nih Mirsa Disini ada setelan Yang fungsinya itu Untuk Menyetel tingkat Kerapatan Dari Batu atas Dan batu bawah Nanti akan Kita coba Perhatikan ya Mirsa ya Nah Kita buka lagi Untuk bagian bawah Dilengkapi dengan Saringan Nah Ini Saringan Fungsinya Untuk Memisahkan Ampas Dan Susunya Atau hasil Susunya ya Jadi nanti Ketika Mirsa Mengambil Susu Hasil dari Pemrosesan Alat ini Mirsa tinggal Langsung Memasaknya Tanpa Disaring ya Jadinya Sudah Tidak ada Ampas yang Memang Bercampur Dengan Hasil dari Susu Kedela Yang dibuat Dari SJB66 Ini ya Nah Untuk Pembersihannya Atau Maintenance Setelah digunakan Gampang banget Mirsa Mirsa tinggal Membuka Bau tengahnya Fungsi bau tengah ini juga Agar memudahkan Susu kedelai Atau Biji kedelai Itu masuk ke dalam Batu gerindanya Nah Untuk Cara membukanya Gampang sekali Mirsa tinggal Siapkan kunci Nah Seperti ini Dan Mirsa putar ke arah Kiri ya Nah Setelah Terbuka Mirsa bisa Langsung Lepas aja Nah Dilepas ya Disini ada Bautnya Ada ringnya Dan ada Batu gerindanya Yang Bagian paling bawah Lalu Disini Ada Ring juga Untuk Batu gerindanya Ya Nah Ini disini ya Terbuat dari bahan Teflon nih kayaknya ya Atau plastik ya Nah Ini dia Nipnya saya Untuk Bentuk dari Filter atau Saringannya Dan ini bisa Dilepas ya Ditarik saja ya Seperti ini ya Untuk finishingnya Sangat rapi sekali Ya Bagian bawah Mirsa bisa lihat Sangat halus ya Mirsa ya Jadi Mirsa gak usah khawatir Ya Akan melukai Tangan ya Ketika membersihkan Saringannya ya Nah untuk cara Pembersihannya Gampang sekali Mirsa bisa Membersihkannya dengan Air mengalir Ataupun dengan Sedikit sabun Ini bisa Langsung bersih Dan untuk bagian Penampung Susunya Atau Bagian penampung Susu gedelai Nah Disini terdapat Baut-baut Yang dilapisi Dengan sil Jadi tenang aja Mirsa Untuk Hasil dari Susu gedelainya Itu Insya Allah Tidak akan Masuk ke Bagian Dinamo ya Atau mesinnya ya Dan di tengah ini Disini ada Untuk rumah Baut pengunci Ya Nah untuk cara Maintenance-nya Atau pembersihannya Gampang sekali Mirsa tinggal Mengeringkan Atau mengalapnya Dengan air bersih Ya Ataupun lap bersih Ya Sehingga Untuk kualitas Susu gedelai Yang berikutnya Anda proses Dengan alat ini Akan semakin terjaga Ya Jadi untuk proses Pembersihan Harus benar-benar besi Agar menjaga Tingkat kualitas Susu gedelai Yang akan kita buat Dengan alat ini Selanjutnya ya Nah untuk cara Pemasangannya Gampang sekali Ya Oke Untuk cara Pemasangannya Tinggal di Taruh saja Seperti ini Nah tinggal Taruh seperti ini Ya Lalu jangan lupa Lalu jangan lupa Untuk bagian bawahnya Agar si batunya itu Tidak langsung Menyentuh Kain filternya Ya Dikhawatirkan nanti Tajam untuk batunya Takutnya sobek ya Nah Masukkan seperti ini Lalu ringnya Lalu bautnya nih ya Nah dikencangkan Searah jarum jam Ya Mirsa ya Nah Lalu bisa dikencangkan Menggunakan bantuan kunci ya Ya Diputar ke arah Jarum jam Atau ke kanan ya Oke Nah Ini nih Mirsa ya Nah Untuk cara menyetelnya Gimana nih Gampang banget Mirsa ya Untuk cara menyetelnya Dan untuk cara Menaruh Tutup bagian atasnya Tinggal ditaruh Seperti ini Dan dipaskan kembali Mirsa Dipaskan kembali Dipaskan kembali Ya Sesuai dengan Pengunci Bagian Bawah Nah Seperti ini ya Jadi Harus Pas dengan pengunci Bagian Antara bagian bawah dan atas Untuk penguncinya Harus pas Dan ini tinggal di Klik saja Nah Ini Satu lagi Oke Dan Untuk cara Penyetelannya Ya Gampang sekali Untuk Tingkat Kerapatan Antara batu atas Dan batu bawah Mirsa bisa menyetel Untuk Ke arah kiri Tuasnya ya Nah Bisa dilihat Seperti ini ya Ini Contoh Kerapatan Yang Hampir Pas ya Nah Kalau kita putar Ke arah kiri Ya Ke arah kiri Nah Oke Untuk batunya ini Tidak bisa bergerak Karena Untuk Kerapatan itu Terlalu Rapat ya Jadi ini Tidak disarankan Karena Bisa Cepat habis Untuk batunya Dan membuat Motor menjadi Panas ya Nah Kita putar lagi Ke arah Kanan Kita cek Ya Untuk batu Gerindanya Putar lagi Nah Sudah hampir Nah Ini Masih Terlalu Serat Misalnya ya Agak serat ya Kita putar Ke kanan lagi Nah Ini Saya rasa Sudah pas Ya Karena Tidak Terlalu Menempel Satu dengan Yang lainnya Jadi Sangat pas Dan untuk Ampas yang dihasilkannya Juga Nanti akan Lembut Pemirsa Jadi nanti Kita akan coba Menggunakan alat ini Yaitu Alat Susu Kedelai Tipe SCB66 Dari toko mesin Maxindo Pemirsa Nah Gimana Pemirsa Penasaran Untuk hasil Alat ini Ya Nah Sebelum Kita coba Untuk Menggunakan Bahan Nah Sekarang Giliran Anda Nih Pemirsa Untuk Segera Mengangkat Telefon Anda Dan langsung Menghubungi Nomor Yang sudah Ada Di Layar Kaca Anda Untuk Mendapatkan Alat Ini Jadi Langsung Aja Pesan Alat Ini Sekarang Hubungi Nomor Yang sudah Ada Di Layar Kaca Anda Karena Pemirsa Akan Mendapatkan Diskon Sebanyak 5% Selama 2 hari Kedepan Plus 1 tahun Garansi Servis Di Luar Sperpat Jadi Langsung Aja Nih Pemirsa Datang Langsung Ke cabang Cabang Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Karena Memang Untuk cabang Maxindo Sendiri Sudah Banyak Banget Mirsa Ada 22 cabang Yang tersedia Di Kota Kota Besar Di Indonesia Untuk Di Pulau Sumatra Kita Ada Medan Pekan Baru Palembang Dan Lampung Untuk Daerah Jabodetabek Bandung Untuk Di Jawa Tengah Kita Ada Semarang Jogja Dan Solo Untuk Di Jawa Timur Kita Ada Surabaya Malang Dan Blitar Untuk Di Pulau Bali Kita Tersedia Di Denpasar Mirsa Untuk Kalimantan Kita Ada Banjar Masin Sulawesi Ada Makassar Dan Di Mataram Jadi Kurang Lebih Sudah 22 cabang Yang Sudah Tersebar Di Kota Kota Besar Di Indonesia Jadi Tidak Mesin Maks Ini Mesin Pengusaha Sukses Mirsa Jadi Langsung Aja Pesan Sekarang Untuk S.Y.B. 66 Bagi Mirsa Yang Memang Ingin Membuka Usaha Susu Kedele Tapi Masih Menggunakan Blender Blender Biasa Langsung Beralih Ke Alat Ini Karena Memang Bisa Semakin Menguntungkan Untuk Usaha Susu Kedele Anda Ataupun Jika Mirsa Sudah Menjalankan Yang Tadi Yang Belum Dan Sekarang Yang Sudah Menjalankan Usaha Ini Bisa Beralih Ke Dari Blender Ke Mesin Ini Karena Memang Semakin Menguntungkan Untuk Dari Pembuatan Susu Kedele Bisa Semakin Cepat Dan Semakin Praktis Dan Untuk Hasilnya Pastinya Luar Biasa Oke Kita Akan Mencoba Untuk Membuat Susu Kedele Ataupun Memproses Dari Biji Kedele Air Menjadi Susu Kedele Tapi Kayaknya Kita Berus Break Dulu Sebentar Jadi Jangan Ke mana-mana Karena Sesat Lagi Kami Akan Kembali Tetap Halo Max Indo Halo 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 Max Mau Usaha Fast Food Atau Aneka Kuliner Modern Dengan Cara Yang Mudah Dan Menguntungkan Max Indo Andalan Bagi Para Pengusaha Kuliner Indonesia Mesin Diprayer Elektrik Tipe MKS 51B Maxindo Memasak Aneka Makanan Seperti Fried Chicken Nugget Friend Fries Fistik Dan Lain-lain Dengan Cara Defrying Atau Penggorengan Yang Direndang Lebih Mudah Dan Hasil Lebih Istimewa Mesin Sesuai Standar Food Grade Terbuat Dari Materi Berkualitas Desain Elegan Cocok Untuk Penempatan Skala Usaha Habut Jajanan Modern Kapasitas Tengki Untuk Memasak Sebesar 4 Liter Dilengkapi Dengan Temperatur Kontrol Dengan Teknologi Komporistik Termutakhir Membuat Makanan Yang Digoreng Menjadi Lebih Cepat Matang Secara Sempurna Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesin Penusaha Sukses Untuk Memproses Kelapa Segar Menjadi Kelapa Parut Berkualitas Pada Agroindustri Perkebunan Maupun Produsen Santan Skala UKM Gunakan Selalu Mesin Pengolah Dari Maxindo Mesin Pemarut Kelapa Tipe PRT 50 Dengan Konsumsi Energi Listrik Yang Lebih Hemat Mampu Memproses Kelapa Segar 50 Sampai 100 Butir Perjam Secara Kontinu Terbuat Dari Material Berkualitas Kokoh Dan Online Seperti Singkong Dilengkapi Dengan Saluran Inlet Dan Outlet Bercover Pengaman Untuk Memudahkan Proses Produksi Hasil Parutan Kelapa Akan Langsung Keluar Dalam Hitungan Detik Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www. Maxindo .com Maxindo Mesin Penusaha Sukses Mau Merajang Atau Memotong Bahan Aneka Buah Dan Sayuran Secara Mudah Dan Cepat Gunakan Selalu Mesin Food Processing Dari Maxindo Andalan Terbaik Dalam Membantu Dapur Usaha Anda Mesin Perajang Sembaguna MKS PC35 Dari Maxindo Bekerja Merajang Aneka Bahan Segar Mulai Dari Kentang Lobak Jahe Mentimun Sayur Dan Buah Buahan Lainnya Hanya Dengan Sekali Proses Hasil Perajangan Akan Keluar Dalam Hitungan Detik Material Bodi Mesin Dari Bahan Berkualitas Kokoh Dan Awe Dilengkapi Dengan Saluran Inlet Dan Outlet Untuk Memperlancar Proses Pengerjaan Bentuk Irisan Dapat Diatur Pada Modestik Maupun Chip Pisau Perajang Berbahan Sand Distil Dengan Tingkat Presisi Hingga 2mm Konsumsi Listrik Lebih Hemat Mudah Perawatan Dan Pembersihan Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesin Pengusaha Sukses Mau Produksi Pengelahan Kelapa Parut Menjadi Santan Berkualitas Dengan Cara Yang Lebih Mudah Dan Ekonomis Mesin Pemerah Santan Hidrolik Dari Maxindo Jawabannya Dengan Teknologi Yang Smart Dan Efficient Memproduksi Santan Berkualitas Dengan Mudah Tanpa Menggunakan Bahan Bakar Tipe PS15 Agro Windu Dengan Menggunakan Tenaga Pompa Hidrolik Yang E Kivalen Dengan Tekanan 4 Ton Mampu Memproses Hingga 15 Kelapa Parut Sekali Proses Simple Dan Efficient Material Mesin Sangat Cokoh Awet Dan Berkualitas Bisa Ditempatkan Dalam Berbagai Kondisi Di Lapang Atau Pabrik Telah Banyak Digunakan Oleh Para Produsen Santan Di Banyak Daerah Di Indonesia Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesin Penusaha Sukses Gunakanlah Mesin Mesin Unggulan Dari Agro Windu Terdepan Dalam Memajukan Usaha Di Indonesia Mesin Pengaduk Bumbu Heksagonal Agro Windu Tipe MIB25 Untuk Memproses Aneka Bahan Makanan Dan Keripik Yang Telah Digoreng Kering Dengan Cara Mencampur Bumbu Bumbu Aneka Rasa Secara Homogeni Sehingga Produk Keripik Snack Biji-bijian Dan Makanan Lainnya Menjadi Lebih Gurih Terasa Tanpa Merusak Tekstur Dari Makanan Yang Telah Diproses Didesain Dengan Menggunakan Material Berkualitas Yang Awet Dan Food Grade Kapasitas Bowel Molen Hingga 25 Kilogram Bekerja Dengan Sistem Otomatis Menggunakan Motor Listrik Yang Hemat Energi Tabung Pengaduk Didesain Dengan Sirip Sisi Di Bagian Dalam Sehingga Membuat Proses Pencampuran Bumbu Lebih Merata Hasil Pengadukan Lebih Mudah Dikeluarkan Praktis Sangat Mudah Dioperasikan Sangat Menguntungkan Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesin Menusaha Sukses Ingin Peluang Usaha Yang Tidak Ada Matinya Saatnya Anda Mencoba Bisnis Kuliner Aneka Olahan Presto Yang Banyak Disukai Konsumen Masyarakat Indonesia Dengan Mesin Presto Agro Window Tipe PTO 10 Membuat Anda Lebih mudah Dalam Memproses Makanan Seperti Ayam Ikan Bebek Dan Aneka Makanan Lainnya Yang Dimasak Dengan Cara Presto Juga Dengan Tambahan Rak Atau Keranjang Susun Sebanyak 5 Unit Untuk Meletakkan Bahan Yang Dimasak Teknologi Pemanas Bertekanan Tinggi Membuat Aneka Bahan Makanan Yang Aman Digunakan Dengan Desain Dan Material Penyusun Berkualitas Sesuai Standart Food Grade Dan ISO Awet Untuk Investasi Usaha Jangka Panjang Dan Mudah Untuk Dikeluarkan Bisa Dioperasikan Oleh Semua Kalangan Investasi Usaha Yang Menguntungkan Agro Window Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maxindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Penusaha Sukses Halo 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 Maxindo Oke Mersa Kembali Lagi Masih Dalam Acara Halo Maxindo Nah Ini Mersa Disini Saya Sudah Menyiapkan Kacang Kedele Plus Airnya Nanti Akan Kita Coba Giling Menggunakan Alat Membuat Susu Kedele Tipe SYB66 Dari Toko Mesin Maxindo Tentunya Nah Bagi Pemirsa Yang Baru Bergabung Nah Disini Saya Mengulangi Sekali Lagi Untuk Cara Bongkar Pasang Dari Batu Gerindanya Jadi Untuk Pemirsa Yang Baru Bergabung Bisa Langsung Melihat Aja Nah Oke Untuk Cara Pelepasannya Gampang Sekali Atau Cara Maintenance Setelah Penggunaan Gampang Sekali Nah Jika Anda Ingin Mencuci Setelah Penggunaan Pertama Anda Lepas Dulu Untuk Bagian Hoppernya Atau Atau Bagian Corong Nah Lalu Yang Kedua Pemirsa Bisa Melepas Dari Ketiga Kuncinya Nah Dibuka Untuk Ketiga Kuncinya Lalu Ditarik Ke atas Nah Disini Ada Batu Gerindanya Ya Pemirsa Dan Batu Gerindanya Juga Bisa Lepas Caranya Pemirsa Tinggal Membukanya Dengan Kunci L Apabila Pemirsa Ingin Penggantian Dari Batu Gerindanya Nah Ini Untuk Batu Gerinda Bagian Atas Nah Untuk Cara Membukanya Atau Melepas Batu Gerinda Ataupun Saringan Bagian Bawah Pemirsa Menyiapkan Kunci Ya Pemirsa Lalu Pemirsa Bisa Putar Ke Arah Kiri Berlawanan Jarum Jam Nah Pemirsa Putar Ke Arah Kiri Ini Untuk Bautnya Lalu Buka Untuk Ringnya Dan Bisa Diambil Untuk Batu Gerindanya Nah Ini Untuk Batu Gerindanya Bisa Dilihat Ya Oke Ini Bagian Bawah Ya Pemirsa Lalu Kita Buka Atau Kita Lepas Untuk Bagian Filternya Disini Terdapat Spare Part Untuk Melindungi Filter Dari Gesekan Batu Gerinda Ya Nah Disini Ada Filternya Juga Ya Seperti Ini Ini Bagian Sebaliknya Ya Oke Nah Untuk Bagian Dalamnya Ya Setelah Pembersihan Pembersihan Pemirsa Bisa Mengelapnya Dengan Lap Basah Pemirsa Agar Selanjutnya Untuk Membuat Sesu Kedelainya Juga Dia Tempatnya Bersih Pemirsa Untuk Penampungnya Supaya Bersih Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Untuk Memasangnya Kembali Dimulai Dari Filternya Nah Seperti Ini Lalu Untuk Alas Dari Batu Gerindanya Atau Batu Gilingannya Lalu Ada Batunya Lalu Selanjutnya Ringnya Ring penahan Dan Yang terakhir Disini ada Bautnya Nah Fungsi Baut Ini Sekaligus Untuk Mengunci Disamping Untuk Mengunci Batunya Untuk Baut Ini Juga Dia Berfungsi Memutar Agar Biji Kedelainya Itu Atau Kacang Kedelainya Itu Bisa Masuk Dengan Sempurna Nah Untuk Mengencangkannya Cukup Diputar Ke Arah Kanan Searah Jarum Jam Oke Kalau Dirasa Sudah Cukup Untuk Mengencangkannya Mirza Bisa Langsung Pasang Nih Nah Untuk Hopper Ampasnya Dia Ada Di bagian Belakang Disini Dan Untuk Hasil Susu Kedelainya Dia Ada Di Bagian Depan Nah Seperti Ini Mirza Untuk Menyetelnya Untuk Menyetel Tingkat Kerapatan Dari Batu Atas Dan Batu Bawah Untuk Semakin Rapat Mirza Bisa Putar Ke Arah Kiri Dan Untuk Merenggangkannya Mirza Bisa Putar Ke Arah Kanan Nah Disini Ada Petunjuknya Mirza Bisa Lihat Oke Gampang Sekali Untuk Cara Perawatan Dari Alat Ini Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Langsung Ya Untuk Cara Penggunaannya Kita Akan Mencoba Untuk Membuat Kedele Atau Susu Kedele Nah Disini Oke Kita Buka dulu Kita Arahkan Untuk Si Ampasnya Dia Agar Kebelakang Ya Nah Nah Nanti Hasil Dari Si Ampas Mirza Bisa Langsung Wadahi Dengan Kantong Plastik Ya Nah Ini Bagian Sininya Bagian Ampas Bisa Diwadahi Langsung Dengan Kantong Plastik Seperti Ini Ataupun Kalau Misalkan Mirza Membuatnya Berdua Itu Bisa Dipegang Seperti Ini Kalau Karena Saya Sendiri Kita Masukkan Seperti Ini Aja Karena Kita Buatnya Tidak Terlalu Banyak Nanti Bisa Saya Pegang Seperti Ini Selanjutnya Ini Ya Mirza Bisa Perhatikan Untuk Bautnya Kita Masukkan Seperti Ini Nah Kalau Mirza Bisa Lihat Bagian Atasnya Disitu Ada Baut Di Tengah Nah Nanti Dia Akan Berputar Dan Fungsinya Itu Agar Memudahkan Biji Atau Kacang Kedele Masuk Ke Mesin Untuk Diproses Susu Kedele Selanjutnya Oke Langsung Aja Kita Akan Mencoba Menggunakan Alat Ini Tapi Kita Harus Hubungkan Dulu Colokan Listriknya Dengan Listrik Kita Colokkan Kita Masukkan Mencobkan selamat menikmati 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 Tapi Toko Mesin Maxindo juga mengadakan training usaha nih, yaitu Maxindo Academy. Nah ini dia nih pemirsa. Jadi bagi pemirsa yang ingin membuka usaha, tapi masih kebingungan nih untuk bagaimana cara memilih bahan baku yang tepat, bagaimana cara memproses atau mengolah makanan yang akan nanti kita jual, seperti contohnya es krim, roti, mie, ataupun bakso. Nah kebetulan Anda belum bisa membuat cara pembuatannya nih pemirsa ya. Langsung aja datang ke Maxindo Academy. Karena di sana pemirsa akan diajarkan dari mulai cara pengolahan makanan, cara pemilihan bahan yang tepat, dan triks yang memang super rahasia akan dibongkar langsung ya di Maxindo Academy. Nah untuk kelas-kelasnya ada apa aja nih? Banyak pemirsa, ada kelas untuk cara pembuatan minuman kekinian, cara pembuatan pizza, untuk kelas cara pembuatan pentol bakso, mie ayam, roti, es krim. Wah pokoknya masih banyak lagi pemirsa ya. Jadi buruan segera ikuti untuk training Maxindo Academy-nya, dan dapatkan mesin-mesin dan alat-alat yang memang luar biasa hanya ada di Toko Mesin Maxindo. Oke pemirsa hasil dari SCB66 atau alat pembuat susu kedelai mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Tapi saksikan terus, Halo Maxindo setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10.30 hanya di Niaga TV tentunya. Oke saya Anto dari Toko Mesin Maxindo berserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masindo mesinnya pengusaha sukses. Terima kasih telah menonton!